Ternyata Maggie juga memiliki kemampuan yang sama dengan sang ayah Sehingga membuat garis itu menjadi semakin berharga Dan tanpa menunda-nunda lagi Basta langsung membawa Maggie serta Pak Tua Fenolio Sementara di stasiun kereta ditampilkan Bibi Eleanor merasa khawatir Sehingga mengurungkan niatnya untuk pulang Kekhawatiran itu pun semakin menjadi ketika tiba di rumah Fenolio Dia tidak menemukan siapapun di sana Kembali ke Moe dan Dasvinger yang membicarakan tentang keadaan Risa Mendadak Dasvinger meminta Moe berhenti karena ada penumpang gelap di mobil mereka Semangat jiwa muda Farid benar-benar tak terbendung Sehingga tak ada pilihan bagi Dasvinger selain membiarkan Farid ikut membantu Setibanya di kastil, pemuda itu pun langsung membuktikan Dengan lincah dia memanjat membuat dua bapak-bapak kewalahan Rencananya adalah Moe akan menyelinap masuk untuk menyelamatkan Risa Sedangkan Dasvinger dan Farid akan mengawasi para penjaga Setelah berhasil masuk, sangat disayangkan ternyata Risa tidak berada di sana Moe hanya menemukan buku-buku yang digunakan Risa untuk menggambar Lama menunggu membuat Dasvinger dan Farid merasa khawatir Sampai-sampai tidak sengaja menjatuhkan sebuah pot dan akhirnya mereka pun ketahuan Dengan cepat Farid melesat untuk melarikan diri lalu ketika diselamatkan oleh Moe Pemuda itu terlihat sangat menyesal karena dialah yang menyebabkan Dasvinger tertangkap Di waktu yang bersamaan, Maggie dan Fenolio juga telah tiba di kastil Patua terlihat sangat kagum dengan kastil Capricorn yang sangat mirip dengan cerita di buku Seolah-olah bangunan itu terbuat dari huruf-huruf abjad Tak lama kemudian, setelah dibawa ke hadapan Capricorn Maggie langsung diberikan beberapa buku untuk membuktikan kemampuannya Mulai dari pedang Excalibur sampai perahu rakit yang digunakan Pinocchio Ruangan itu telah dipenuhi oleh benda-benda dari dalam buku Namun, itu semua masih belum seberapa Ya, ternyata Capricorn secara diam-diam menyimpan salinan buku Inghard Dan berencana mengeluarkan makhluk kegelapan yang disebut The Shadow ke dunia nyata Tentu saja Maggie menolak Namun, apa daya Capricorn mempertemukannya dengan Risa yang sedang digantung di tengah-tengah ruangan Capricorn mengetahui bahwa wanita itu adalah ibunya Maggie Ketika dibawa ke kandang, salah satu dari anak buah Capricorn yaitu Flatnose Memohon kepada Venolio agar menulis ulang deskripsi tentang dirinya Terutama pada bagian hidung Secara tidak langsung, itu memberikan Venolio sebuah ide Di dalam penjara, Pak Tua itu mulai menulis Sementara Maggie membicarakan tentang Mo dengan Dasvinger Mengetahui putrinya telah tertangkap Tentu Mo tidak bisa tinggal diam Namun Farid menyarankan agar Mo tidak gegabah Dan mereka harus mengatur rencana baru Sebuah peluang emas datang dari Basta si ahli pisau Selagi mengoceh, Dasvinger dan Gwyn berhasil memperdaya Basta Namun sangat disayangkan Rasa egois membuat Dasvinger menyerah Sehingga memilih kabur dibandingkan berusaha Membebaskan Maggie dan Venolio Sementara itu, ditampilkan Eleanor Yang sedang bermotor menuju ke kastil Capricorn Mungkin itu adalah tindakan bodoh Tapi harus dilakukan Demi menyelamatkan Mo, Maggie dan tentunya Risa Akhirnya Dasvinger memutuskan untuk kembali Pria itu bertemu dengan Mo dan juga Farid Dasvinger menceritakan semuanya Termasuk tentang Maggie yang memiliki kemampuan Silver Tong Akhirnya Venolio berhasil menulis cerita Namun sangat disayangkan Belum sempat membaca anak buah Capricorn Wanita bengis bernama Magpie Membawa Maggie Gadis itu akan diberikan gaun yang indah Karena Capricorn mengadakan acara khusus Untuk menyambut Shadow Sebelum acara dimulai Ditampilkan Capricorn yang menghukum Basta Sambil menjelaskan rencananya Menggunakan Shadow untuk menguasai dunia Selain itu, ditampilkan kelompok Mo Yang telah siap dengan rencana Lalu Bibi Eleanor yang memiliki rencana sendiri Dan akan menjalankannya bersama dengan Darius Beberapa waktu kemudian Acara pun dimulai Setelah naik ke mimbar Maggie diberikan buku Inghard Dan jika tidak mau membaca Maka Risa akan dibunuh Kalimat demi kalimat mulai dibaca Dan seketika Suasana pun jadi mencekam Lalu muncullah Makhluk kegelapan The Shadow Perlawanan pun dilancarkan Di tengah-tengah kekacauan Maggie membaca selembar naskah Yang ditulis oleh Fenolio Dan itu berhasil Mempengaruhi Shadow Sehingga Capricorn pun Menjadi panik Selain itu Kelompok Mo Juga mulai beraksi Dasvinger dan Farid Membakar kastil Sedangkan Mo Menyelinap ke tengah-tengah kekacauan Dan yang tidak kalah epik Adalah Kedatangan Bibi Eleanor Bagaikan kesatria wanita Dia membawa Pasukannya sendiri Yaitu makhluk-makhluk dongeng Yang selama ini Dipelihara Oleh Darius Sangat disayangkan Lembaran naskahnya Dirampas oleh Magpie Namun itu tidak boleh Menghentikan Maggie Sang ayah memberikan Sebuah pena Agar Maggie Menggunakan Bakat Menulisnya Capricorn pun Menjadi abu Lalu dihisap oleh Shadow Yang sekaligus Membuatnya lenyap Maggie melanjutkan Membaca tulisan-tulisannya Mengembalikan semua Makhluk dongeng Serta mewujudkan Impian Fenolio Hidup di dalam buku Mengembalikan suara Sang ibu Dan hidup bahagia Selamanya Sayangnya Saat itu Dasvinger Berada agak jauh Sehingga kalimat Yang dibaca Maggie Tidak berpengaruh Padanya Dasvinger Memutuskan untuk pergi Tidak mungkin Memaksa Moe Untuk membaca Dengan lantang Karena Itu akan berpengaruh Terhadap Risa Film pun ditutup Dengan menampilkan Dasvinger Yang memulai Petualangan baru Bersama dengan Farid Dan juga Gwyn Untuk mencari Silver Tong Yang mau membaca Dengan lantang Sangat mengejutkan Tiba-tiba saja Moe menghampiri Dengan maksud Menepati janji Ya Pria itu membaca Buku Inghard Yang dicuri oleh Farid Sebuah kalimat Menggambarkan padang rumput Yang indah Dengan burung-burung Yang datang Silih berganti Mendadak Dasvinger terbangun Di padang rumput tersebut Dan bertemu Dengan kekasihnya Roxane Sedangkan Farid Menolak untuk kembali Kedalam buku Karena kehidupannya Saat ini Jauh lebih baik Pemuda itu Juga diperbolehkan Untuk tinggal Bersama Maggie Dan keluarganya Selain itu Dengan Gwyn bersamanya Maka kemungkinan Akhir cerita Dasvinger Akan berbeda Dan Tamat Saya tidak bisa Mengatakan bahwa Film ini bagus Tapi cukup baik Untuk dinikmati Bersama keluarga tercinta Di akhir pekan Ceritanya ringan Dan sangat menghibur Apalagi dengan sedikit Bumbu aksi Serta jokes-jokes Beraksen British Yang cukup Menggelitik Sebagai informasi Buat yang belum tahu Film Inghard ini Berdasarkan novel Dengan judul yang sama Rilis pada tahun 2003 Karya Cornelia Fang Tak lama setelah perilisan Sang penulis Menghubungi Brandon Fraser Mengucapkan terima kasih Karena telah menjadi Inspirasi Untuk karakter Mortimar Jadi novel ini Sebenarnya memiliki Tiga buku Yang pertama itu Judulnya Inghard Lalu yang kedua Inkspel Dan yang terakhir Adalah Inghed Adalah julukan Bagi orang-orang Yang diberkahi Dengan kemampuan Membaca Yang tidak biasa Karakter-karakter fiksi Atau benda-benda Yang dibaca Bisa keluar Dari buku Nampaknya Kemampuan tersebut Diturunkan Dari orang tua Ke anak Seperti Mortimer Yang menurunkan Kemampuannya Ke Maggie Tapi ini tidak pasti Karena mungkin saja Kemampuan Maggie Muncul dengan sendirinya Karena kecintaan Sang ayah Terhadap buku Kemampuan tersebut Hanya berlaku Pada buku-buku Yang ditulis Jadi jika Mo Membaca koran Atau pengumuman Itu tidak akan Menimbulkan efek Apapun Menjelang akhir film Kita diperlihatkan Maggie Yang menulis Ceritanya sendiri Bahkan di atas tangannya Ini bukan berarti Apapun yang ditulis Dan dibaca Maggie Bisa menjadi kenyataan Melainkan harus Dengan tulisan-tulisan khusus Ala penulis Jadi kata-katanya itu Harus berhubungan Dan beraturan Serta layak dibaca Seperti yang dijelaskan Oleh Fenolio Ketika terkurung Di penjara Untuk menambahkan cerita Maggie harus menulis Di atas buku yang dibaca Atau secari kertas Yang diletakkan Di atas buku tersebut Atau seperti yang ditampilkan Di dalam film Jika diperhatikan Tangan Maggie Menyentuh Buku Inghar Salah satu Silver Tong Yang merupakan Tokoh utama kita Dalam novel Dikisahkan Mo mengetahui Tentang kemampuannya Sejak kecil Kala itu Dia membacakan Buku petualangan Tom Sawyer Untuk temannya Dan tiba-tiba saja Seekor kucing mati Muncul Sebagai gantinya Mainan kesayangan Mo Menghilang Sejak saat itu Mo dan temannya Bersumpah Untuk merahasiakan Hal tersebut Namun belakangan Mo menjadi sering Membaca secara lantang Tanpa seorang pun Yang mendengar Dan Menyimpan semua Benda-benda Yang keluar Dari buku The BFG Kecuali Snow Scamber Di dunia dalam buku Atau di novelnya Disebut dengan Ink World Capricorn adalah Seorang perusak Atau pembuat onar Dia memiliki Kastil Atau benteng Sendiri Di tengah hutan Serta memimpin Kelompok Dengan anak buah Yang banyak Dan setia Melakukan pengerusakan Fenolio Menciptakan The Shadow Sebagai peliharaan Capricorn Di Ink World Dalam novelnya Diceritakan bahwa Capricorn Meminta bantuan Troll Untuk membuat Shadow Lalu membunuh Troll tersebut Terbuat dari Api dan abu Memiliki sepasang Mata yang tajam Tanpa wajah Di akhir film Maggie memodifikasi Bacaan pada buku Memaksa Shadow Untuk mengingat Kembali orang-orang Yang dibunuhnya Sehingga Makhluk itu Menghancurkan Capricorn Sekaligus Menghancurkan dirinya Sendiri Sebagai Penebusan Selain Shadow Juga ada Makhluk lain Yang serupa Didatangkan oleh Orpheus Orpheus ini adalah Orang yang juga Memiliki Kemampuan Silver Tong Jadi ceritanya Kalau di dalam novel itu Petualangan Dasvinger dan Farid Tetap berlanjut Sampai akhirnya Mereka bertemu Dengan Silver Tong Lain Bernama Orpheus Nah si Dasvinger ini Nantinya dikembalikan Kedalam Ingworld Sama Orpheus Setelah itu Orpheus merebut Buku Inghard Dari Farid Dan kemudian Segitu saja Teman-teman Sampai saat ini Sequel Inghard Masih belum juga terjadi Katanya Karena keuntungan Yang tidak seberapa Jika teman-teman Ada pertanyaan Pernyataan Atau requestan Silahkan Bisa lewat Kolom komentar Atau bisa juga Via DM ke Instagram saya Di At Tekugusto Insya Allah Pasti akan dibaca Mari kita jadikan Kolom komentar Sebagai sarana Penambah wawasan Dan menciptakan Jalinan persaudaraan Bukan malah Menjadikannya Sebagai tempat Pembulian Sehingga Menciptakan Permusuhan Jangan lupa Untuk dukung terus Channel ini Dengan cara Share like Dan subscribe Karena dukungan Dari kalian Sangat berharga Bagi saya Demi perkembangan Channel ini Saya Gusto Sampai jumpa Di video selanjutnya Tetap semangat Tetap bersyukur Setiap hari Dadah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton